Pemirsa, untuk memeriakan hari ulang tahun Kabupaten Karimun yang ke-19, pemerintah Kabupaten Karimun menggelar pameran kaligrafi Al-Quran. Sedikitnya 114 kaligrafi dipajang pada pameran tersebut. Bupati Karimun Awno Rafiq memastikan sepenyak 114 kaligrafi Al-Quran yang dipamerkan di acara pameran cakar budaya hari ulang tahun Karimun ke-19 tidak untuk diperjual belikan. Hal ini disebabkan karena seluruh dana kegiatan pameran berasal dari pemerintah Kabupaten Karimun. Menurut Rafiq, jika ada masyarakat yang ingin membeli, maka bisa langsung memesan kepada orang yang membuat kaligrafi tersebut. Seluruh kaligrafi Al-Quran yang dipamerkan nantinya akan menjadi aset daerah dan akan disimpan di masing-masing kantor organisasi perangkat daerah atau OPD Kabupaten Karimun. Pameran ini dikelar bersama Balai Pelestarian Cakar Budaya, Sumatera Barat mulai 12 hingga 15 Oktober di Gedung Nasional Karimun. Pameran kaligrafi Al-Quran ini diharapkan dapat menambah kasarah budaya di Karimun yang beragam sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Dari Karimun, Iwan Mohan, INews melaporkan.